Intro Selamat sore pemirsa, saya Desi Alfayana melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Saat ini saya sedang berada di Eider Studio yang mana pada hari ini Jumat 3 Mei 2024 tengah berlangsung kegiatan pelatihan internal 2 bidang fotografi. Dengan mengusung tema fotografi kurikulum, get to know on how photo studio works. Acara ini dihadiri oleh Amar Zaidan Afinanta Nursadi, selaku Ketua Umum HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Serta para anggota HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, khususnya bidang fotografi. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, yang dibuka oleh Niken Margareta selaku pembawa acara. Dilanjutkan sambutan dari Amar Zaidan Afinanta Nursadi, selaku Ketua HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Dan sambutan dari Rafi Sani Fadilah, selaku Ketua Pelaksana. Tujuan diadakannya acara ini yaitu untuk menambah pengetahuan anggota baru bidang fotografi maupun seluruh anggota HMJ Ilmu Komunikasi. Diharapkan para anggota dapat memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam dunia photo studio. Ada pun kegiatan inti dari acara ini adalah penyampaian materi, yang disampaikan oleh Kak Dimas DP, yang merupakan founder dari Ader Studio dan Suns Picture. Perlu diketahui pemerisa, selain penyampaian materi, terdapat sesi tour di Ader Studio dan dilanjutkan sesi praktik demi memperluas pengetahuan peserta bagaimana cara memotret yang baik. Oke, apa yang mendasari diusungnya tema fotografi kurikulum Get to Know on How Photo Studio Work pada pelatihan internal kali ini? Apa yang mendasarinya? Karena kita kan sebagai bidang fotografi, kita juga harus tahu bagaimana studio foto itu bekerja, apa aja yang harus dilakuin, gitu sih. Apakah harapan ke depannya setelah dilakukan pelatihan internal ini? Harapannya kita semua peserta bisa mengerti bagaimana foto di studio itu berlangsung, bagaimana cara ngatur modelnya, bagaimana cara kita ngatur lampunya, kameranya, gitu-gitu. Setelah menjadi narasumber pelatihan internal hari ini, apa hal yang paling menyenangkan menurut kakak? Hal yang paling menyenangkan buat aku pribadi bisa berbagi ilmu sama ilkom, terutama di bidang fotografi ya tadi ya. Terus experience juga bisa saling kita tukar pikiran, gitu. Paling nggak, itu aja udah buat aku senang sih. Oke, sehubung dengan diusungnya tema fotografi kurikulum Get to Know on How Photo Studio Work, adakah pesan untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia foto studio? Pesan buat teman-teman ingin terjun ke foto studio itu menurut aku sangat-sangat baik juga untuk ke depan. Apalagi industri digital, ekonomi digital, ekonomi kreatif, apalagi marketplace di mana-mana itu sangat-sangat penting. Ngomongin soal foto studio, jadi kita ngeliat foto studio ini bukan sekedar foto family atau pas foto saja. Foto katalog ada, ada foto produk, dan masih banyak lagi, itu sih paling nggak. Bagaimana kesan yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan internal bidang fotografi pada hari ini? Kesannya seru banget ya, karena kita selain materi, kita ada praktek yang lain juga, praktek lapangan langsung di dalam foto studio itu sendiri. Jadi kita lebih paham nih tentang materi yang disampaikan. Menurut kamu, materi apa yang paling menarik? Untuk materi yang paling menarik menurut saya itu super team coordination, di mana itu kita tahu nih, dibalik foto yang bagus itu ada kerja sama tim yang baik, yang bisa menghasilkan foto itu sendiri jadi lebih bagus. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Desi Elfayana, mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Terima kasih telah menonton!